Kecelakaan Tunggal Sebuah truk kontainer bermuatan kain terbakar dan terbalik menutup semua ruas jalur. Satu orang alami luka berat, diduga truk kontainer tidak kuat melaju di jalan menanjak hingga truk mundur terbalik dan akhirnya terbakar. Dari data kepolisian, jumlah kecelakaan selama periode Januari 2016 hingga 22 Mei 2017 mencapai 48 kali. Dengan jumlah korban meninggal 8 orang, korban luka berat 11 orang dan luka ringan 90 orang. Sejak diresmikan pada tahun 2005 silam, memang tol Cipularang ini sudah banyak memakan korban. Kejadian seperti di belakang ini memang cukup sering terjadi. Banyak orang mengaitkannya dengan berbagai hal mistik, namun sebenarnya banyaknya kecelakaan di sini dapat dicari tahu penyebabnya secara teknis. Menghubungkan Cikampek Purwakarta hingga Bandung, tol Cipularang bagaikan angin segar bagi warga. Bagaimana tidak menuju Bandung dari Jakarta yang biasanya memakan waktu hingga lebih dari 5 jam, kini dapat ditempu dalam waktu 2 jam saja. Namun dibalik kemudahan akses, kecelakaan justru kerap terjadi di tol sepanjang 58 km ini. Sebagian besar terjadi di sepanjang km 90 hingga 100. Di sini yaitu di sekitar km 95 dipercaya sebagai titik kerawan dari tol Cipularang. Karena di sini merupakan tanjakan yang membelah bukit sehingga kondisi di sini angin berhempus sangat kencang dan berpotensi dapat mempengaruhi laju kendaraan. Untuk lebih pastinya saya akan mencoba berkendara di sepanjang km 95 hingga km 100. Di sepanjang jalur Cipularang ini tak jarang pula pengemudi akan menghadapi kontur jalan yang tidak sempurna seperti jalan berlubang dan bergelombang. Celakanya jalan yang bergelombang juga terdapat di medan yang menurun dan menanjak. Kondisi ini sangat beresiko sehingga dibutuhkan kontrol kemudi yang baik. Kondisi jalan yang bergelombang jika dilewati dengan mobil dengan ground clearance atau jarak terendah kendaraan dari permukaan tanah seperti sedang tidak terlalu menjadi masalah. Namun lain cerita dengan mobil jenis SUV atau minibus dan mobil berukuran besar lainnya. Kondisi ini berbahaya karena dapat menyebabkan terjadinya hilang kendali akibat turunan yang bergelombang. Ban akan kehilangan gigitan terhadap jalan sehingga pengemudi tidak dapat lagi mengendalikan setir. Ketika pengendara sadar dengan kondisi mobilnya, otomatis mereka tidak bisa menyamaratakan antara mobil sedan dengan mobil SUV atau MPV dengan karakter berkendara. Misalkan di tikungan A dengan sudut sekian, dia kecepatannya bisa melaju aman dengan sedan di 80 km per jam. Nah tentu kita harus mengurangi kecepatannya ketika kita menggunakan MPV atau mobil-mobil yang bergelombang clearance tinggi. Dari rata-rata kecelakaan, biasanya mobil terbanting ke kanan menghantam beton pemisah jalan lalu kemudian terguling. Situasi seperti rem yang gelombang sebenarnya masih bisa diatasi. Ketika kita sadar bahwa diinjak rem, mobil tidak melakukan deserasi dengan sesuai apa yang kita mau, artinya kita memahami bahwa oke, rem saya belum. Artinya yang perlu dilakukan adalah, pertama adalah coba injak berkali-kali rem itu dengan cepat. Tujuannya utamanya apa? Untuk mencoba mendapatkan tekanan kembali ketika dengan cepat itu mendapatkan tekanan kembali, rem itu masih bisa nggak untuk mengeram? Kalau masih nggak bisa juga, langkah kedua adalah menggunakan rem parkir. Tapi kuncinya adalah jangan langsung ngeblok dengan sekencang-kencangnya. Sejumlah antisipasi demi mengurangi kecelakaan yang terjadi terus dilakukan, diantaranya dengan memasang rambu-rambu peringatan serta meningkatkan penjagaan di setiap ruas jalan. Ada beberapa di ruas jalan ya, yang sudah disiapkan oleh Bina Marga bersama dengan perhubungan dan kepolisionalitas selama ini. Ini membuat satu, ada alat khusus dipasang, walaupun memang ini masih sangat-sangat kurang. Ini yang harus memang dilengkapi semua termasuk di tol-tol manapun yang ada di Indonesia. Untuk memantau kecepatan kendaraan dan berani menindak. Dan masyarakat harus sadar bahwa memang kecepatan 80 km per jam. Lewat hari itu ada tindakan terhadap petugas, ya itu harus terima. Kita punya bukti semua, alatnya lengkap. Pederangan yang minim juga diakui pihak kepolisian. Namun bukan hanya fasilitas jalan. Kecelakaan bisa terjadi juga karena sejumlah faktor. Kondisi kendaraan serta perilaku manusianya. Nah, setelah merasakan mengemudi di sepanjang km 100 hingga km 90, memang saya merasakan perbedaan yang signifikan terhadap laju mobil. Di mana medannya adalah turunan yang berliku, sehingga kita harus sangat fokus dan berhati-hati. Karena jika kita lengah satu detik saja, akan terjadi hal yang tidak kita inginkan. Kunci agar tetap aman adalah satu, bahwa kita harus memperhatikan kecepatan kita. Meski banyak yang mengabaikan, namun kecepatan maksimal di jalan tol adalah 80 km per jam. Delviana Azari, Polahara, melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!